Intro Sobat Polri, KTT ASEAN ke-43 digelar pada 5 hingga 7 September 2023 Nah ada rekayasa lalu lintas dari kepolisian untuk sejumlah wilayah di DKI Jakarta untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para delegasi negara yang akan hadir Sebanyak 29 ruas jalan berikut akan diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti buka tutup maupun kebijakan lainnya di lapangan guna mengantisipasi kemacetan serta kebaratan arus pada saat digelarnya pertemuan KTT ASEAN ke-43 Kita sebagai bangsa Indonesia rasanya turut bangga ya karena KTT ASEAN dilaksanakan di Indonesia sebanyak 2 kali yakni ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan ke-43 di DKI Jakarta Patuhi peraturan yang ditetapkan, utamakan keselamatan Mari kita sukseskan KTT ASEAN ke-43 di Indonesia Nah pastikan kamu mengetahui ruas jalan mana yang terkena rekayasa lalu lintas agar perjalananmu aman dan selamat sampai tujuan ASEAN Matters Epicentrum of Growth Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!